Dua kali salam mengeja syahdat Aisyah Rani Adiksyarini Tuai Hoja Tanwarganet Adiksyarini Aisyah Rani tiba-tiba menjadi sorotan Setelah keliru menulis kalimat syahdat Padahal wanita 39 tahun itu terlihat sangat islami Menurut unggahan yang beredar di media sosial Aisyah Rani disebut dua kali salam menulis kalimat syahdat di akun medsosnya Ali Ali menggunakan huruf hijaiya Aisyah Rani menulisnya dalam huruf alfabet Kesalahan adiksyarini tersebut terletak pada awal dan akhir kalimat syahdat Akibat masalah ini Aisyah Rani pun menjadi sasaran hujatan warganet Dan sejumlah akun gosip salah satunya Ad Chongli Will Never Die Kebanyakan dari mereka menyinggung penampilan Aisyah Rani yang terlihat religius Agama cuma dijadikan tameng dan topeng kata seorang warganet di kolom komentar Bercuma tampilan doang yang hijrah sambung warganet yang lain Beragama tapi sampai pakaian doang yang begini imbuh yang lainnya Tidak hanya Aisyah Rani sang kakak juga terkena imbasnya Beberapa dari mereka menyinggung sikap syahrini yang berbanding terbalik dengan ucapannya Bilang tidak merayakan ulta dan tiup lilin tapi merayakan ulta pakai tumpeng Kermit tetap dikasih kue tar pakai hilin Pungkas warganet lain Sebelum ini syahrini dan Reino Barak juga sempat menjadi sorotan Karena adanya isu pisah setelah beredar akte cerai yang diduga milik sang penyanyi Namun hingga kini baik syahrini maupun Reino Barak tidak ada yang buka suara terkait kabar miring tersebut Belak-belakang yang ku dilamar banyak pria alasan dinamanya bulimika di film syok Belak-belakang yang ku dilamar Munamanya bisa dimiliki sebagai salah satu artis wanita yang masih siap melajang sampai saat ini Mungkin siapnya sudah hampir ke-4 Apalagi Munamanya tampaknya masih berfokus untuk karirnya yang memang penyanyi menuju sampai saat ini Ia pun terap diundang ke acara-acara internasional Selain acara fashion yang diadakan oleh brand terkenal Munamanya sempat diundang ke acara Red Sea Film Festival baru-baru ini Namun ternyata itu bukan alasan yang sebenarnya mengapa artis lain-acara ini masih memilih untuk tidak menikah Menantir dari undang-undang ke Instagram etulam depedes Ia tengah berbincang dengan rindu cinta lula Selalu perbincangan ini yang mengambil simulai kehidupan acara-acara termasuk dirinya yang ingin memilih menikah Tidak menikah sampai saat ini Namun ternyata ia pernah dilamar oleh beberapa pria meski tak mengubahkan namanya yang melamarnya disebut lebih dari satu Gue kalau mau nikah dari tahun ini sampai tahun lalu Gue udah bisa kawin Kalau dilamar sih udah berapa orang nomor gue Kata Munamanya Munamanya mengulai kita menikahnya untuk memastikan bahwa dirinya laku dan bisa mendapatkan seorang pria Tanya itu Munamanya menegaskan bahwa ia merasa belum ada yang bisa membuatnya bahagia Ketika bersama orang lain ia justru merasa terbebani saat menjalin hubungan Sementara itu Munamanya sebelumnya sempat menjamin acara dengan Reino Barat Namun Reino Barat memilih untuk menikah dengan Syahrini Kabarnya pengangguran setelah menikah dengan Syahrini Sang ayah minta Reino Barat lakukan hal ini biar gak nganggur banget Kehidupan rumah tangga pasangan artis Syahrini dan Reino Barat tak lepas dari sarutan publik di dunia maya Ya kehidupan mewah yang ditampilkan oleh Syahrini membuat istri Reino Barat itu selalu saja menjadi pusat perhatian Seperti baru-baru ini Syahrini seringkali membagikan momen liburan bareng sang suami di Instagram kegadinya Tak hanya di kampung eleman suami tercintanya saja di Jepang Mereka juga terlihat memamerkan kebersamaannya saat berlibur di Inggris Meski begitu pada saat yang sama juga tersebar isu yang menunjukkan dari postingan Syahrini yang begitu beserah Akan tetapi postingan tersebut diduga sebagai gedok saja untuk menutupi sang suami yang sedang menanggur Mengutip akun Instagram at Lombedano Official, sebuah percakapan dari anonim itu viral di media sosial Percakapan tersebut diduga merupakan penerawangan dari seorang ahli mengenai kehidupan Reino Barat dan Syahrini Dalam pembicaraan tersebut banyak sekali hal tak terduga terjadi hingga sempat mengehebohkan netizen Termasuk mengenai pekerjaan Reino Barat yang digadang-gadang sebagai perusahaan sukses dan kaya raya Sebaliknya Reino Barat justru dikebarkan tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran Bahkan kemewahan yang telah ditampilkan wanita yang akrabi sahabat incensi itu hanya sebuah kebohongan belaka untuk menutupi gedok suaminya Tak hanya itu saja pasangan suami istri tersebut ke luar negeri bukanlah untuk liburan Melainkan menjawankan pekerjaan dari ayah Reino Barat Kebarnya mantan kekasih Luna Maya itu mendapatkan tugas dari kedua orang tuanya untuk melakukan survei di luar negeri Hal tersebut bertujuan agar Reino Barat tak terlihat sebagai pengangguran Bukan untuk liburan dan jauh dari kata mewah Reino Barat disuruh orang tuanya untuk mensuruh fair restoran dan hotel di Jepang Untuk cari bahan proyek orang tuanya kata peneraman tersebut Maksud orang tua Reino Barat supaya anaknya gak nganggur-nganggur banget dikasih pekerjaan ringan dulu imbuhnya Sementara itu dalam postingan yang berbeda di akun eklambedano official Sherini tampak belanja di seluruh satu toko mewah Ia tampak membekan OOTD-nya dengan mirror selfie Sementara itu netizen langsung ramai memberikan komentarnya yang beragam Hera lihat stori SCR Makan enak mahal dan mewah mulu jalan-jalan mulu Sekarang gak gak kerja temen dikit Berarti hidupnya sama suami cuma makan enak Ski di papap Jalan-jalan belanja Tidur Ripit Ada ya orang hidupnya sesantai itu Tidur gue liatnya bingung di orang bahagia apa enggak Ia tulis sama seorang warganet Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton